Sampai jumpa di video selanjutnya kerataan jari, kekuatan jari, dan fleksibilitas. Yang mana juga butuh endurance di sini. Makanya itu yang dilatih. Hanon nggak nulis kayak cuma satu nomor atau dua baris, tapi dia nulis satu nomor yang bersambung. Dan itu diulang-ulang terus. Jadi buktinya bahwa itu memang nggak cocok untuk beginner ya itu. Nah, jadi sebenarnya kehadiran Adasenedai ini sangat amat menjawab ya. Itu kita tahu dia ekstrim banget. Kalau Hanon bikin satu halaman diulang, nyambung ke halaman berikutnya, Adasenedai bikin satu baris aja. Dia santuy. Cuma empat bar doang diulang dua kali. Nah, kenapa Adasenedai? Pertama, dia panjangnya tepat. Ada anak itu kan punya attention span sama uninterrupted concentration span. Jadi attention span itu berapa panjangnya anak bisa memperhatikan sesuatu. Atau bisa fokus di satu kegiatan. Nah, yang mana attention span ini kurang lebih rate-nya itu kurang lebih 2-3 kali umur anak. Jadi misalnya anak umurnya 2 tahun, dia bisa fokus dengan kegiatan yang panjangnya 4 menit. Maksimal 6 menit. Tapi full uninterrupted concentration span itu beda lagi. Itu maksudnya bahwa kita melakukan semua dengan full konsentrasi tidak terganggu apapun. Untuk attention span harusnya, kalau misalnya umurnya 30, berarti kan kalian harusnya bisa attention untuk selama satu jam. Tapi kalau full uninterrupted concentration span, itu di mana kalian benar-benar enggak ke-distract atau enggak kepikir, kecetus apapun. Misalnya kayak, aduh, apa, gue belum matiin kompor, atau ini apa, atau, ihh, karut ada jerawatnya, gitu. Ya, semua jadi ngeliatin jerawat. Nah, jadi itu yang namanya full uninterrupted concentration span. Kalau kita bisa dapetin konsentrasi anak, tepat selama kayak 7-8 detik aja, itu masuknya udah 10 kali lipat lebih baik daripada mereka cuma repeating doang jadi operator. Mereka cuma operate doang tanpa sadar, aware itu apaan, gitu. Tentu ototnya tetap kelatih, tapi sinapsisnya itu semua enggak kesambung di otak. It covers all technical aspects. Ya, jadi dasenadeh ini meng-cover seluruh aspek teknik. Hebat loh. Kecuali baca not. Ya, mungkin baca not itu bukan aspek teknik kali ya, kali. Dan postur. Dia enggak memberi ruang untuk kayak, apa, duduk yang benar tuh gimana, kaki musimnya itu lantai atau gimana, atau kayak kalau kaki ngepedal itu kayak apa kakinya, punggung gimana, pundak gimana, itu enggak. Tapi, tetap dia meng-cover bentuk jari. Dan saya tidak mengharapkan dasenadeh sebagai ajang untuk belajar baca not sih, kalau ke anak-anak. Jadi ke anak-anak, biasanya, kalau di mini bukan, ada tuh misalnya not C yang rendah banget. Karena kan dia mau belajar oktav. Dari do, middle C, terus do bawah, terus do yang bawahnya lagi, atau do yang atasnya lagi, yang udah pake ledger lain. Itu kasih tau aja notnya. Nggak usah suruh dia baca, nggak usah suruh dia ngitung gitu. Karena emang, ini bukan ajang untuk belajar baca not. Jadi kasih tau nggak masalah. Jadi ada bagusnya. Nah, teknikal aspek apa aja sih, yang di-cover di Adidas and a Day. Again, ini nanti kalian akan dapat semua ya, akan dikirimin. Jadi nggak usah mencatat. Penjarian dan bentuk jari tadi ya. Penjarian maksudnya, nomor jari juga, mereka belajar satu yang mana, dua yang mana, tiga yang mana. Artikulasi tentunya, koordinasi kiri dan kanan, legato antara kiri dan kanan, segala macam. Perputaran jari, kecepatan kekuatan, akurasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.